Intro Lee Junho baru-baru ini jadi buah bibir gara-gara isu bahwa ia berpacaran dengan Yuna SNSD hanya saja isu ini langsung ditubis agensi kedua bintang Korea ini SM Entertainment dan JYP Entertainment secara kompak menyebut Junho dan Yuna memang dekat tapi bukan pacar keduanya hanya dekat saja dan rumor kencan itu tidak benar kata perwakilan SM Entertainment yang menawangi Yuna sementara juru bicara JYP menyatakan keduanya memang dekat tapi setelah mengecek rumor kencan itu tak berdasar bantahan pi agensi rupanya bikin banyak penggemar jadi patah hati apalagi mereka dinilai punya kemisti yang bagus termasuk dalam proyek drakor mereka yang kini tengah tayang King Glenn Junho bahkan mengatakan bahwa suradara drakor ini juga sering memuji hubungannya dengan sang aktris sutradara selalu mengatakan ini kalian baik sekali dalam perhatikan satu sama lain kata Junho ia menambahkan bahwa sang sutradara sangat menyukainya dan Yuna dan begitu pula sebaliknya saking bagusnya kemisti mereka di lokasi syuting Junho menyebut seringkali tak butuh kata-kata bagi mereka untuk saling mengerti itu adalah lokasi syuting yang membuat kami dapat melakukan apa yang perlu dilakukan secara baik dan kami mengkomunikasikannya dengan lancar tanpa berbicara Yuna dan Junho memang sudah lama saling kenal jauh sebelum terlibat dalam King The Land ini memang pertama kalinya mereka dipasangkan dalam proyek acting tapi keduanya saling kenal sejak masih aktif sebagai idol kpop generasi kedua Yuna debut bersama SNSC pada 2007 sementara, Junho diperkenalkan kepada pabrik sebagai member 2PM setahun setelahnya kedua grup ini juga kerap berkolaborasi di acara musik atau dipertemukan dalam variety show sekian dulu video dari LG channel nantikan video-video selanjutnya ya jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya see you